Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channelnya mamah alesa terima kasih banget buat kalian yang udah klik video aku silahkan disimak ya oh iya aku juga mengucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia menyimak video-video aku terima kasih banget aku ucapin kalian telah mensupport aku mendukung aku biar channel aku lebih berkembang lagi ya kita sama-sama semangat lah ya apalagi disini kita sesama youtuber pemula ya kita saling dukung aja saling mendoakan dan buat kalian yang baru aja mampir yuk klik tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar kita ke depannya tuh lebih akrab dan menjalin tali silaturahmi biar akrab aja gitu loh walaupun kita gak pernah ketemu di dunia nyata tapi kita saling sapa di dunia online ya seperti ini nah mam ini adalah kegiatan aku setiap paginya ini aku berjualan nasi uduk gak apa-apa ya mam mungkin disini ada beberapa yang bertanya kok mama alesa rajin banget sih nyari uangnya ini dikerjain itu dikerjain semuanya dikerjain kayaknya kok kesannya tuh ngoyo banget ya bukan seperti itu ya mam disini aku posisinya gak semudah orang-orang kan aku sering bilang gitu ya kalau rezeki orang tuh ada yang dimudahkan ada juga yang harus bener-bener berjuang dan mungkin salah satunya aku mam jadi disini aku tuh harus rajin banget harus ekstra berjuang untuk cari apa ya cita-cita aku tuh biar tercapai gitu loh namanya rumah tangga kan ya mam pengen punya rumah sendiri pengen punya rumah impian gitu loh makanya tuh aku disini rajin banget mam jualan itu seminggu itu bisa lima hari dan dua hari kerja setelah berjualan benar-benar rumah terus juga jadi konten kreator juga mungkin kalian sebagai youtuber pemula disini temen-temen aku temen-temen youtube juga mungkin kalian ada yang ngerasain sama yang kayak aku ya aku cuma bisa bilang yuk kita semangat yuk kita bareng-bareng berjuang pokoknya jangan dengarkan omongan-omong yang menjatuhkan atau yang membuat kita jadi gak semangat itu gak usah didengerin mam biarkanlah kalau aku sih ya mam orang-orang yang kayak gitu misalnya ada yang ngomongin tentang kejelekan aku aku pun gak diambil hati aku ambil positifnya aja malah aku tambah semangat mam kalau aku kayak gitu ya mam semoga kalian juga sama nah kemarin juga aku sempet kan di dalam video youtube aku ada salah satu komenan itu yang sangat apa ya gak enak banget dibaca bodi saya mingin anak aku sebenarnya kalau kayak gitu seorang ibu mana ada sih mam yang anaknya dihina-hina kayak gitu kan gak ada yang mau ya mam ya cuma aku yaudahlah biarin namanya juga ini kan udah resikonya aku resikonya aku sebagai pejuang youtube mungkin salah satu diantara orang-orang ada yang gak suka sama aku ya wajar gak apa-apa ya tapi itu buat aku jadi guru aja gak apa-apa biar aku tambah semangat aja nah oke kembali lagi kesini ya mam jadi tuh hari ini aku pendapatnya pendapatan jualan aku itu 90 ribu biasanya aku lebih dapetnya 100 atau 120 gitu dan biasanya tuh aku bagi-bagi mana uang belanja mana uang jajan dan mana yang harus ditabungin gitu mam dan disini aku biasanya kalau uang jajan itu tuh kan teteh kan teteh aku ngelarung ya mam anak aku biasanya ngambil dulu gitu kan ntar baru hitung-hitungannya setelah pulang DO gitu sih mam biasanya terus ada juga uang belanja dan disini aku tuh kalau belanja sayuran gak pernah lebih dari 10 ribu atau 15 ribu soalnya kayak telur kayak nugget kayak ikan ayam gitu ayam gitu udah ada di kulkas jadi tinggal beli sayurannya aja dan yang 20 ribu itu untuk apalah ya makanya buat uang apa gitu dan yang 50 ribu ini aku tabungin sebenarnya sih gak nentu ya mam sesuai pendapatan aja nabung tuh kadang 50 ribu kadang 30 ribu kadang 70 ribu ya semuanya sesisanya aku dagang hari ini aja gitu mam nah kalian gimana nih cara menghitung uangnya jadi mam sebenarnya sama ya mam ya suami aku juga kerja kerja bulanan dan penghasilan dari suami aku itu buat setoran perumahan dan setoran motor gitu mam jadi tuh di suami aku tuh fokusnya disitu buat kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kayak bayar listrik terus kayak bayar apa gitu pokoknya kalau yang suami itu buat kayak gitu dan sedangkan aku ini pendapatan harian buat sehari-hari ya mam dan yang ini uang ini ini adalah hasil tabungan aku dari 5 hari kerja dari 5 hari jualan online ini segini ya mam kira-kira 250 gitu ini sih kebantu sama jualan aku yang lain aku juga jualan kayak baju jualan kerudung jualan make up nah gitu mam dan aku biasanya kalau punya uang tabungan dibeliin ke emas aja ya mam soalnya kalau aku tuh orangnya apa ya gatel gitu namanya pengen main kan selalu ngabisin uang segini-segini gitu kan gak kerasa tiba-tiba uang tabungan dagang aku tuh habis makanya tuh aku kumpulin terus aku beliin emas aja jadi kalau udah jadi barang itu kan males ya mam kalau ditabungin di bank aku ada ATM-nya ya aku nyabut-nyabut juga mendingan dimas aja ini aku kemarin juga mam sempet kehilangan gelang gitu gelang yang biasa aku pake gelang kesayangan aku itu hilang gantungannya doang sih sebenernya cuma ya sayang aja gitu ya itu aja udah berapa uangnya yang hilang gitu loh sedih juga tapi ya mudah-mudahan keganti sama rezekinya yang lain ya mam dan seperti inilah ya mam ya apa namanya penghasilan aku dari hasil dagang aku kayak gini mam kalau kalian pengen tau aku tuh berjualan dari jam setengah 4 sampai jam 9 lah itu paling lamanya dan alhamdulillah ya kadang dapet segini kadang kalau lagi sepi banget dapet 70 ribu ya kadang kalau rame sampai rame banget itu aku dapet 130 ribu ya disyukuri aja mam karena bersyukur tuh karena apa karena aku masih diberi kesehatan dan diberi kemampuan untuk berdagang gitu ya mam bisa bantu-bantu suami cari uang dan bisa-bisa nambah-nambahin tabungan ya setidaknya kalau aku lagi susah banget kayak kemarin suami aku di namanya apa di lockdown maksudnya WPH gitu kan gaji yang gak pool jadi kan kalau secara ibu rumah tangga ya uang segitu tuh masih kurang jadinya tuh ya aku tambahnya dari ini aja mam dan selama bulan puasa pun kemarin aku gak produktif ya gak nyari duit ya uangnya tambahannya dari sini mam sebenarnya ya tabungan-tabungan aku yang udah lama aku tabungin jadi ya aku gak nyusahin orang lain lah gak sampai pinjem-pinjem duit ke orang gitu loh mam alhamdulillah alhamdulillah banget ya mam nah mam maaf banget ya mam disini mam alesha bukan niat pamit cuma sekedar berbagi aja mudah-mudahan kalian juga ikut semangat ya dan jangan dengarkan kata-kata yang menjatuhkan biarkan aja kata-kata seperti itu jadi guru buat kita aja ya mam buat jadi lebih semangat lagi buat tambah ini aja gitu loh tambah semangat pokoknya ini gak sih dari aku aku selalu menyemangati kalian dan mari kita berdoa bersama-sama semoga apapun yang kita inginkan hajat kita itu lancar ya mam dan kembali ke rutinitas aku seperti biasa ini rumah ya tuh kan mam setelah pulang berdagang ini keadaan kondisinya seperti ini mam apalagi kalau aku bener-bener fokus di hp ini kerjaan rumah gak kepegang ya mam ya tapi ya harus diberesin juga nah kayak gini mam anduk-anduk ini anak aku naruhnya dimana aja ya pokoknya aku ucapin terima kasih banget please banget buat komen yang baik-baik ya selalu positif komen-komennya kasih masukan-masukan juga ya mam masukan-masukan yang positif juga ya mam oke aku mau beres-beres dulu temenin terus nah mam ini sih sebenarnya udah siang ya mam rasanya tuh aku emang udah ngantuk banget maklum lah ya mam ngantuk tuh bangun dari jam setengah 4 dan aku tuh tidur tuh gak pernah bisa sore-sore tidur tuh paling sore itu jam 11 gitu mam dan paling telat aku tidur jam 12 malam gitu setiap hari begitu ya mam kadang-kadang kalau siang bisa tidur ya tidur kalau enggak ya ya bablas aja jadinya kayak gitu kadang-kadang aku letih banget makanya kadang sehari itu ada ya yang gak upload video gitu cuma buat sekarang-sekarang aku masih semangat aja masih apa ya masih pengen upload video setiap hari aja gitu mam nah ini mam pakaian-pakaian kotorku ya biasa mam kalau lagi berangkat DO itu kalau kesiangan gitu kan kalau lagi buru-buru aku tuh naruh anduknya sembarangan ini anak aku juga kalau naruh di tempat tidur atau dimana gitu ya jadinya setiap kali pulang dari DO aku tuh selalu beres-beresin ini mam gak anduk, gak dapur, gak baju pokoknya aku beres-beresin nah biasanya kalau baju-baju kotor yang kayak gitu yang udah gak dipakai lagi itu aku masukin langsung aja ke dalam mesin cuci dan itu mam yang di atas rak-rakan mesin cuci aku itu itu naruhnya kayak baju-baju itu sebenarnya pada kotor ya mam kayak aku kan misalnya berangkat DO buru-buru simpennya dimana aja terus pulang dari DO baru aku beres-beresin kayak gini ya mam dan ini cucian baju ini belum aku cuci selama 2 harian gitu ini sih biasanya bapak suami aku maksudnya suami aku yang nyuci dia katanya minta ini aja buat bantuinnya nyuci dan buat bagian jemur dan setrika dan lain-lainnya itu tetap aku ya mam alhamdulillah sih mam segitu aja udah dibantuin aku udah seneng banget satu kerjaan dibantuin aja itu udah rasanya udah alhamdulillah banget ya mam buat aku jadi tuh gak mikirin cucian ya kalau aku nah ini aku mau nata-natain yang di atas kayak sabun-sabunan kayak gitu itu sabun-sabunan khusus buat nyuci atau makanya intinya yang disitu tuh di atas tuh sabun-sabun buat nyuci aja dan ini seperti biasa cucian piring aku aku biasanya nungguin tiris dulu biar rak yang di atas itu gak karatan lagi gitu loh mam nah mam teman-teman sekalian masih semangat kan siang ini mudah-mudahan semangat lah ya pokoknya jangan kasih kendor buat ibu-ibu rumah tangga harus tetap semangat harus tetap sehat pokoknya kalian juga harus pintar-pintar jaga kesehatan biar fit terus ya mam kalau menurut aku sih kayak ibu rumah tangga kayak kita-kita semua gitu ya kayaknya gak boleh sakit gitu ya mam kalau sakit tuh bukannya sembuh kayaknya malah tambah sakit sakitnya tuh ngeliatin kerjaan rumah kalau kita gak kerjain tuh tambah berantakan gitu loh aku makanya kalau sedikit pusing atau gimana ya aku paksain tetap buat beres-beres rumah kalau aku ngeliat rumah berantakan bukannya istirahat malah tambah pusing makanya aku kalau sakit tuh pengen buru-buru berobat aja dan biasanya sih kalau aku sakit kepala aja sih mam alhamdulillah jangan sampai sakit yang lainnya ya mam ya oke mam teman-teman sekalian terima kasih banget ya udah simak videonya mama alesa yang kegiatannya ini-ini aja ya mam ya mudah-mudahan menginspirasi buat kalian supaya lebih rajin aja setidaknya aku bisa nemenin kalian sambil kalian beres-beres ya terima kasih banget loh teman-temanku buat kalian yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya oke sampai disini aja dulu videonya mamah alesa semoga kalian suka semoga kalian gak bosen sampai ketemu di video mamah alesa yang selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disimak sampai selesai ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati